Akses jalan penghubung warga di Dusun Karangwangkal, Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat tertutup longsoran batu besar. Longsor berupa material batu besar tersebut terbawa akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Banjarsari dan sekitarnya. Pada Minggu 26 Juni 2022 sore, Kepala Desa Kawasen, Suharno, mengatakan, Akibat longsoran batu berukuran besar tersebut sebanyak 110 kepala keluarga atau 250 jiwa kini terisolir. Hal tersebut lantaran akses jalan satu-satunya tertutup oleh batu superbesar. Ia mengatakan pada Senin 27 Juni 2022, longsor batu ini terjadi pada sore kemarin sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat saat itu hujan deras terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian bencana longsor tersebut, hanya sejauh warga kini jadi terisolir. Saat ini ratusan warga di RW1 tidak bisa keluar wilayah. Hal tersebut lantaran akses jalan masih tertutup batu besar. Ini kejadiannya kemarin sore sekitar jam 17.30 ketika hujan deras dari jam 3 sampai malam. Dan batu pun turun dari atas ke bawah, langsung nutup jalan akses menuju ke kemungkinan warga yang ada di atas sekitar 3 RT. Ini akses mana kemana sih Pak ini Pak? Ini akses dari husun batu purung ke husun karang wangkal. Ini sudah masuk ke husun karang wangkal, maksudnya di tengah-tengah husun karang wangkal yang mau menuju ke kedua kampung. Sekitar 3 RT, 1 RW, sekitar 120 KK. Upaya penanganan ini seperti apa Pak? Ini lagi diupayakan, saya sudah melaporkan ke pihak BPPD juga, pihak Kecamatan Pudak. Dan warga sekarang lagi sedikit untuk bisa membuka akses jalan. Upaya evakuasi batu ini, apa yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah desa sendiri? Ini yang lagi, memang lagi dipikirkan dan lagi bingung juga, karena batu mungkin bukan batu yang kelihatan kalau di foto ataupun di video, mungkin kelihatan kecil. Namun yang sebenarnya real di lapangan itu sebesar rumah. Namun jika terpaksa harus keluar, maka warga harus putar arah ke wilayah penyuteran Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Sehingga dengan memutar arah, maka jaraknya sangat jauh sekali. Sementara untuk melakukan evakuasi longsoran batu besar tersebut, pihaknya kini masih kebingungan. Hal itu karena ukuran batu yang besar dan lokasinya berada di dekat curang yang di bawahnya terdapat sungai. Namun saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Muspika, termasuk membuat laporan ke BPBD Kabupaten Ciamis terkait kejadian ini. Ia berharap ada solusi agar warga tidak lama terisolir.